Infinix dikabarkan tengah memproduksi seri smartphone terbarunya Infinix Note 30 Series. Laporan mengungkapkan keberadaan 3 ponsel Infinix Note 30i, Note 30, dan Infinix Note 30 VIP. Kabar keberadaan Infinix Note 30 dan Infinix Note 30i sudah terendus lebih awal. Disusul varian Infinix Note 30 VIP baru-baru ini dengan nomor model X6710 telah muncul di database Bluetooth SIG. Kemungkinan perangkat ini merupakan penerus dari Infinix Note 12 VIP yang diluncurkan tahun lalu. Selain mengkonfirmasi keberadaan perangkat, daftar tersebut juga mengkonfirmasi bahwa Note 30 VIP akan menampilkan konektivitas Bluetooth 5.3. Kita dapat mengharapkan Note 30 VIP untuk memulai debutnya pada akhir bulan ini atau Mei mendatang. Dalam sebuah bocoran, keterangan rahasia mengungkap detail lebih lanjut tentang varian VIP. Bocoran gambar Infinix Note 30 VIP telah dibagikan oleh pihak publikasi. Seperti yang terlihat, ponsel terbaru dari Infinix ini akan tiba setidaknya dalam warna hitam dan biru. Perangkat terlihat memiliki penampilan yang fresh, desainnya lebih mirip dengan seri Oppo Reno. Bodinya datar dengan frame flat, tanpa di bagian belakang menggunakan pulau kamera besar yang menampung 3 kamera dan lampu kilat LED. Situs web Infinix juga telah mencantumkan perangkat di halaman Declaration of Conformity. Tertera bahwa perangkat tersebut akan dilengkapi dengan baterai 5000 mAh dan dukungan pengisian cepat 68 Watt. Kini perusahaan tampaknya lebih mengutamakan masa pakai baterai daripada pengisian cepat. Mengingat Note 12 VIP sebelumnya menampilkan baterai 4500 mAh dan pengisian cepat 120 Watt. Untuk tahu lebih jelasnya, mari kita lihat keunggulan apa saja yang ditawarkan Infinix Note 30 VIP melalui beberapa informasi terbaru yang bocor. Simak ulasan lengkapnya dalam video ini. Namun sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel ini serta tekan tombol notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Bahasan paling awal pada spesifikasi Infinix Note 30 VIP adalah pada sisi tampilan fisik sebagai sektor terluarnya. Ponsel ini hadir dengan desain masa kini yang tampak begitu menarik berpanel dan berbingkai data. Jika diteliti lagi, desainnya mirip dengan ponsel OPPO Reno 8 series. Cangkang belakangnya menampilkan tiga kamera dalam modul persegi panjang yang menonjol. Balutan warna yang fresh juga menambah kesan berkelas pada bodinya. Sementara sisi depannya menampilkan layar penuh bergaya pancol dengan bezel minimal dan dagu yang sedikit tebal. Untuk spesifikasi layarnya, Infinix Note 30 VIP menawarkan tampilan layar yang cukup memukau di mana ponsel ini mengadopsi panel layar AMOLED mendukung resolusi Full HD+, 1080 x 2460 pixel dan rasio aspek 20,5 banding 9. Layarnya mampu menampilkan warna 10 bit dan gamut warna di CIP 3 100%. Layarnya juga luas berdiagonal 6,7 inci, rasio layar ke bodi 93,1%. Ini tentu akan menyajikan konten yang lebih atraktif. Belum lagi tampilannya semakin optimal karena pergerakan layarnya yang smooth dan responsif berkat refresh rate-nya yang tinggi 120Hz dan tot sampling rate 360Hz. Beralih pada sektor dapur pacu, yang merupakan salah satu inti bahasan paling penting pada spesifikasi Infinix Note 30 VIP. Tentu saja sistem kinerja ponsel ini didukung oleh susunan komponen hardware dan software yang saling terintegrasi dengan baik. Di mana di bagian otak pemrosesannya Infinix Note 30 VIP, akan ditenagai oleh chipset generasi terbaru buatan Mediatek, yaitu Dimensity 8050, yang telah terintegrasi secara optimal dengan modem 5G. Meski belum diketahui detailnya, chip generasi terbaru yang bersemat di dalam ponsel Infinix Note 30 VIP tersebut tentunya akan menawarkan performa yang luar biasa, dengan kinerja yang lebih cepat dalam menjalankan program. Dengan memakai chip Dimensity 8050, sudah bisa dipastikan Infinix Note 30 VIP ini jauh lebih bertenaga dibanding kompetitor lain di kelas harganya. Untuk mendukung aktivitas multitasking yang lebih cepat, prosesornya dipadankan dengan RAM berjenis LPDDR5 seluas 8GB dan 12GB. Penyimpanan internalnya juga luas berkapasitas 128GB dan 256GB dengan jenis penyimpanan YFS 3.1. Sistem operasional ponsel ini menjalankan oleh Sandra 13 di luar kotak dengan tampilan antarmuka XLS 13. Pada aspek fotografi, Infinix Note 30 VIP membawa pengaturan 3 kamera belakang, dengan kamera utamanya yang beresolusi 108MP, disandingkan dengan 2 sensor lainnya 16MP kamera ultrawide dan 2MP kamera makro. Lengkap dengan LED flash untuk mengakomodir pemotretan di kondisi minim cahaya serta HDR panorama. Sementara untuk kebutuhan selfie dan video call disematkan sensor 32MP di bagian depan, tentunya rangkaian kamera ini cukup mampu menghasilkan pemotretan dengan baik. Dilengkapi pula dengan daya perekaman video berkualitas tinggi hingga 4K. Ponsel ini juga dibekali dengan fitur koneksi lain yang fungsional untuk mempermudah akses penggunanya. Fitur yang disematkan antara lain, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, GPS, NFC, Dual Speaker Stereo dari JBL, USB Type-C dan USB OTG. Namun tampaknya ponsel ini sudah tidak dilengkapi dengan lubang headset check audio 3,5mm. Untuk sumber dayanya, varian VIP ini akan mengemas baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian daya cepat berdaya maksimal 68 Watt. Selanjutnya untuk soal harganya, menirik dari spek yang ditawarkan, ponsel ini sudah tentu menyasar pada segmen kelas menengah dan menengah premium. Infinix Note 30 VIP mengalami update signifikan baik dari segi penampilan yang terlihat lebih berkelas dan spesifikasi unggul, lengkap dengan fitur-fitur kelas atas. Kabarnya ponsel ini sudah dirilis di pasar tertentu dan dibanderol dengan harga yang setara dengan 4,9 juta rupiah. Dengan harga yang cukup bersaing di kelasnya, Infinix Note 30 VIP akan menjadi salah satu pilihan terbaik bagi pengguna yang membutuhkan smartphone handal di segala spek. Infinix Note 30 VIP diharapkan akan tersedia di pasar global bersama dengan dua model lainnya pada akhir April ini atau setidaknya pada bulan Mei mendatang. Sekian dulu ulasan dari kami kali ini. Ikuti kabar berikutnya guna memperoleh informasi terbaru yang lebih akurat terkait harga dan spesifikasi Infinix Note 30 VIP hingga waktu peluncurannya nanti. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!